Tidak banyak yang tahu, semenjak lahirnya Al-Fatih atau yang biasa dipanggil BBL, siapa sangka perusahaan Leslar makin melambung pesat bisa sebanyak dan sebesar ini. Hal tersebut telah dibocorkan oleh sahabat baik dari Lesli Bilar dalam sebuah wawancara. Penasaran dengan video lengkapnya? Simak baik-baik hingga selesai dan jangan di skip. Lahirnya putra pertama dari pasangan selebriti Lesli Kejora dan Rizki Bilar, yaitu Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar atau BBL, nyatanya membawa banyak hal yang positif. Meskipun masih balita, namun sudah menjadi idola baru bagi banyak penggemar. Bahkan tamor BBL mampu melebihi papa dan bundanya. Jadi tidak heran kalau setiap Lesli dan Bilar muncul di media sosial selalu menanyakan keberadaan BBL. Dampaknya bukan segedar menambah banyak penggemar, namun merambah hingga ke pekerjaan keduanya dan salah satunya adalah melambungnya di berbagai perusahaan Leslar. Dalam sebuah podcast yang diunggah di kanal Youtube baru-baru ini, sahabat dekat Lesti Bilar membocorkan terkait berapa banyak dan apa saja perusahaan yang dimiliki oleh Lesti dan Bilar dan seberapa besar peran BBL di dalamnya. Saya diberikan kesempatan juga sama Lesti dan Bilar untuk melakukan investasi di Leslar Entertainment. Leslar Entertainment itu PT-nya namanya Berkah Leslar Abadi. Itu adalah holding company yang membawahi semua dari ekosistem Leslar. Leslar itu nanti akan ada Leslar Talent Management, Leslar Record Label, Leslar Park yang sedang kita kembangkan, dan banyak usaha-usaha Leslar lainnya yang akan dikembangkan di situ. Rudi Salim adalah sosok nama penting yang saat ini ada di samping bisnis-bisnis Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Rudi Salim mengatakan banyak sekali bisnis Lesti dan Bilar yang saat ini dikerjakan bersamanya. Saat disinggung dengan pertanyaan masalah rumah tangga Lesti Bilar, Rudi Salim menjawab dengan sangat bijak dan tak ingin ikut campur dalam rumah tangga orang lain. Perusahaan rumah tangga lebih baik kita doakan yang terbaik. Pada dasarnya mana ada sih orang yang mau ada masalah dalam hidup. Orang juga mau yang baik-baik, tapi ya hidup ini kan gak ideal, gak selalu sesuai yang kita mau. Jadi ada faktor interupsi, faktor eksternal. Banyak itu saja, Rizky Bilar dan Lesti Kejora walaupun tak nampak di televisi, bisnis-bisnis yang dijalaninya sangat luar biasa banyak. Bagaimana dengan pemirsa semua, jikalau Lesti Bilar membuatkan Leslar Park atau kebun binatang mini untuk BBL? Tulis jawaban kalian di kolom komentar.